Maka ada tiga hal yang kita minta kepada Allah saat sujud Yang pertama Allahumma ini asalka rizqan Ya Allahumma ini Allahumma ini ala islam Ya Allahumma tikan aku nangka islam Ya Allahumma tikan aku nangka islam Karena kenapa? Karena zaman sekarang ada orang baginya yang beriman Surahnya beriman, surahnya hafir Surahnya beriman, baginya hafir Ingat, kalau Allah menghimbukkan kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Kemungkinan besar kita mau dijauhkan sama Allah dari kebaikan Sibuk dengan handphone, sibuk dengan game, sibuk dengan macam-macam sibuk dengan faedah Itu tandanya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita Demikian juga dengan orang yang menghendaki kebaikan Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang Atau Allah akan jadikan dirinya Sibuk dengan kebaikan Dan nanti pada satu hari telah Dia akan mati dalam kebaikan itu Jadi kalau ada, ada ketemu dengan orang Meninggal gitu kan Lalu kita mengucapkan Semoga khusul khotimah Ya telat gitu Gak bisa Khusul khotimah itu sebuah proses yang dibangun dari awal Separa lagi tepat lagi viral Saya lihat ada seorang seseikh Di sebuah pesta pembikahan Dia lagi ngasih urba nikah kayaknya Tiba-tiba dia mati Mengucapkan adalah Ibrahim Allah Orang begini, karena memang sering Karena memang dia sering Ngucap Nah ilah itu Allah Baru dia bisa mati Kira-kira gitu Gak ada ujung-ujung yang cerita Karena nanti selalu mengatakan apa Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya Jadi kalau dia hobinya maksiat Dia dapat tidak berada maksiat Kalau dia hobinya kebaikan Dia dapatkan kebaikan Ya Maka Ada tiga hal yang kita minta kepada Allah Saat sujud Yang pertama Allah ma'ini asalka Rizkon Ya Allah ma'ini Allah ma'ini ala islam Ya Allah matikan aku na'al islam Ya Allah matikan aku na'al islam Karena kenapa? Karena zaman sekarang Ada orang baginya beriman Surahnya beriman Surahnya beriman Surahnya beriman Surahnya beriman Surahnya beriman Banyak orang milih Yang kedua Allah ma'ini asalka Rizkon Pusma Fatima Minta pada Allah Kali Allah berikan aku Rizki mati yang baik Dan yang terakhirlah Minta pada Allah Ya Allah berikan aku Allah ma'ini Rizkon Tawbat dan Asuhan Betul-betul Jadi dengan itu Kita akan berhati Insya Allah Maksudnya kenapa? Ketangan tadi yang kita lakukan Ketangan pada Allah Pasti menurut-urut-urut-urut-urut-urut Nanti salah satu gini Pernah menceritakan Yang kutakun Ketangan dari kaya Bukan kemiskinan Tapi kaya Katanya begini Orang istambul Ketangan Pasti kalau dia bertakwa Pasti kaya Jadi kalau ada Seseorang Mampu gak kaya-kaya Kemungkinan besar Orang itu gak bertakwa Sama Allah Karena pada janjinya Allah jelas Itu sebab Yang kutakun Ketangan dari kata Sahabat nanti itu Orang bertakwa semua Ternyata terbukti kan Zaman dulu mereka Orang-orang Di subhanallah Diberi sekian Berlipas Luar biasa Sama Allah Jadi mereka memilih Untuk hidup Sederhana Apakah makanan Sehat Makanan enak Makan lezat Zaman dulu gak ada 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 buah Ada apa Ada apa Segala macam Tapi yang terjadi Apa kita lihat Zaman dulu Pola-pola penyakit Zaman dulu Kebanyakan pola penyakitnya Berhubungan dengan wabah Wabah itu kan takdir Tapi itu pun terjadi Gara-gara Kayak dikatakan Wabah tahun Pola Itu kan Zaman rumah Zaman dulu Sudah ada penyakit Kayak begitu Berhubungan dengan wabah Bukan berhubungan Dengan penyakit Yang hubungannya Sama apa Dengan ketidakmampuan Manusia Menahan Hawa nafsunya Sehingga mulutnya Setiap paling seluruh Dengan makanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton